Seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta berinisial AA ditangkap aparat Satres Polres Sleman karena diduga bertindak sebagai mucikari dalam bisnis prostitusi online. Modusnya digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya dengan menawarkan pekerja seks komersial kepada lelaki hidung belang melalui media sosial Twitter. Dalam akunnya AA menampilkan foto wanita dengan tarif tertentu untuk sekali kencan setelah sepakat pemesan diminta datang ke hotel di wilayah Kecamatan Depok Sleman. Mendapat informasi adanya transaksi prostitusi online tersebut petugas Satres Krim Polres Sleman kemudian menggerebek dan menangkap tersangka. Kepada polisi AA mengaku baru pertama kali menjalankan bisnis haram tersebut. AA mengaku dari tarif 500 ribu rupiah untuk sekali kencan ia mendapatkan bagian 100 ribu rupiah sedangkan wanita PSK mendapatkan 400 ribu rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut kini tersangka AA beserta barang bukti berupa alat kontrasepsi dan tiga handphone yang digunakan untuk bertransaksi serta sejumlah uang diamankan di Mapol Res Sleman. Dalam rangka Ops Pekat, Progo 2019 telah berhasil mengungkap kasus prostitusi online. Pada tanggal 24 Juni 2019 kita lakukan upaya hukum di salah satu hotel di Jalan Nologaten Depok Sleman. Kemudian berhasil kita langkap satu orang mucikari yang mana menggunakan sarana media online untuk melakukan kegiatan prostitusinya. Dia dengan memampilkan foto seseorang perempuan, kemudian menampilkan harga yang ditawarkan untuk kegiatan prostitusinya, kemudian itu di-share sehingga semua masyarakat yang mengakses akun ini bisa memesan dan berkomunikasi langsung dengan mucikari-nya. Atas perbuatannya, mahasiswi asal Jambi ini akan dijerat pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.